Meski kuat dugaan, pelaku pembunuhan dan mutilasi terhadap sitian ini adalah anak kadungnya Sigit, namun sampai Senin pagi, polisi belum bisa memastikan Sigit adalah tersangka utama. Kepolisian sektor tanah abang yang menangani kasus ini menyebut, saat diperiksa, Sigit terus memberikan keterangan yang berubah-ubah, sehingga kuat dugaan ia menderita gangguan kejiwaan. Kini pelaku masih diobservasi kejiwaan di RS Pori, RS Sukanto, Keraja di Jakarta Timur. Informasi yang dihimpun dari keterangan Sigit, diketahui korban sakit dan terjatuh, kemudian beberapa hari kemudian korban meninggal. Keterangan selanjutnya lebih mengerikan lagi, Sigit menuturkan mait ibunya tidak ada yang mengurus, sehingga membusuk dan mulai mengeluarkan belatung. Melihat kejadian itu, Sigit memotong jasad korban dan memisahkan daging dan tulangnya. Tubuh sang ibu yang telah terpotong, kemudian ia masukkan ke karung, dan rencananya bakal dikubur di halaman. Dari hasil pemeriksaan sementara, polisi menyimpulkan Siti Amini meninggal dunia sekitar April lalu. Namun, kasusnya mulai terbongkar saat Bambang, salah seorang anak Siti Amini yang berprofesi sebagai pelaut, hendak menjunggu kuanita 80 tahun itu satu malam. Tak dinyana, rasa kangen Bambang berubah menjadi cemas saat dirinya tak menemukan ibunya di dalam rumah. Ketika menanyai keberadaan sang ibu, Sigit adika menjawab ibunya sudah meninggal dunia. Rasa curiga Bambang pun membuncah di dalam dada. Kecurigaan Bambang akhirnya terjawab sudah sesat menemukan tengkorak dalam baskom yang tergolek di kamar mandi rumahnya. Bahkan, temuan disusul sejumlah potongan tubuh yang tersebar di sejumlah bagian rumah. Sementara itu, setelah diotopsi selama kurang lebih 18 jam oleh tim forensik RSCM, jenazah Siti Amini yang terpotong 70 bagian, minggu malam dibawa pulang ke kampung halamannya di Kelatin, Jawa Tengah untuk dimakamkan. Demikian laporan tim pelukutan topik dari Jakarta.